Intro Halo guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5 Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Kolayutir Kalam Film yang dirilis Agustus 2019 ini disutradarai oleh Cakri Toleti dan dibintangi oleh Nayantara Kurian Kolayutir Kalam berkisah tentang usaha seorang wanita bisu untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah pembunuhan Siapa yang tega ingin menghabisi nyawa gadis bisu ini? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak bahasa basi, kita langsung ketik HP Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita bernama Darla melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke sebuah rumah mewah tanpa seizin pemiliknya Darla kemudian mendekati orang asing tersebut dan sejurus kemudian Suruti adalah gadis yatim piatu Ia kemudian diangkat oleh keluarga kaya yang bernama Tuan Lawson Tuan Lawson telah mewariskan semua kekayaannya kepada Suruti Suruti kemudian terbang ke Inggris Di sana ia disambut oleh tukang masak yang bernama Purna Suruti adalah seorang gadis bisu Sekalipun demikian, ia bisa membaca gerak bibir seseorang dan menapsirkan artinya Suruti juga menggunakan alat bantu pada ponselnya untuk menerjemahkan ucapan orang-orang agar menjadi bahasa tulisan Dengan demikian, Suruti memahami ucapan mereka dengan membaca terjemahan yang muncul di ponselnya Tuan Anan adalah keponakan mendiang Tuan Lawson Charles Lawson memberikan semua hartanya kepada Suruti yang hanya anak angkatnya Sedangkan Anan sendiri keponakan dari Lawson Anan berusaha meminta kepada Suruti agar memberikan warisan itu kepadanya Suruti kemudian menuliskan sesuatu di ponselnya sebagai bentuk respon terhadap permintaan Anan Ternyata Suruti tetap tidak mau mengikuti keinginan Anan Anan kemudian marah Istri Anan yang bernama Neha kemudian menenangkan suaminya yang terlihat mulai terbakar amarah Charles Lawson adalah milioner yang dermawan Ia menyumbang banyak panti asuhan dan panti jompo Charles meninggal dunia di usia muda Nyonya Lawson tidak memiliki anak Saat mengunjungi panti asuhan, istri Charles tertarik dengan sebuah lukisan Lukisan itu adalah lukisan dirinya yang dilukis oleh salah seorang anak panti Ia ingin bertemu dengan pelukis tersebut Ternyata pelukisnya adalah Suruti Mereka belum pernah bertemu sebelumnya Tetapi Suruti mengetahui wajah Nyonya Lawson dari mimpinya Nyonya Lawson kemudian membeli lukisan itu seharga satu lak Namun Suruti tidak mau menerima uangnya Ia justru menyumbangkan uang tersebut kepada panti asuhan Mengetahui kebaikan hati Suruti Sejak saat itu Nyonya Lawson kemudian mengangkat Suruti menjadi anaknya Suruti kemudian berkeliling di sekitar rumah Di sana ada sebuah labirin Suruti terkejut karena mendadak James masuk ke labirin itu Dan memberikannya sekuntum mawar Malam itu Suruti menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Rajip tanpa membacanya Rajip sendiri adalah kuasa hukum keluarga Tuan Lawson Suruti melakukan itu karena ia percaya kepada Rajip Ia menganggap Rajip adalah bagian dari keluarganya sendiri Rajip terlihat senang Sepertinya ia memalsukan isi dokumen harta warisan Yang ditanda tangani Suruti Rajip mengambil sebagian dari uang itu Ketika Rajip bergegas keluar Ia mendengar suara anjing menggonggong bersahut-sahutan Rajip meninggalkan dokumennya di atas meja Ia mencoba memeriksa suara itu Dan sejurus kemudian Seseorang bertopeng membunuh anjing itu dan ia juga membunuh Rajip Orang ini mengambil berkas dokumen yang tadi diletakkan Rajip di atas meja Suruti punya hobi melukis Malam itu ia kembali melakukan hobinya Sekalipun bisu Suruti tetap menggunakan headset Karena getaran musik di telinganya Membuat ia merasa tenang dan nyaman James masuk ke dapur Ia bertemu dengan tukang masak yang bernama Purna Tangan James terlihat berdarah Dan saat ditanya oleh Purna James mengatakan bahwa tangannya terluka Ketika ia memotong kayu bakar untuk perapian Ketika James keluar dari dapur Purna dibunuh secara sadis Insiden itu terjadi tepat di belakang Suruti Tetapi Suruti tentu saja tidak mendengar apapun Pembunuh kemudian menyeret mayat Purna keluar Setelah itu Ia makan dengan santai di dapur Sepertinya sang pembunuh dilanda kelaparan hebat Setelah makan Ia berniat membunuh Suruti Namun di saat bersamaan Suruti justru sudah tidak ada di ruang tempat melukis tadi Karena ia sudah pergi ke kamar mandi Pembunuh kemudian mengolesi lukisan Suruti Dengan darah Purna Ia juga membakar dokumen yang tadi ditanda tangani oleh Suruti Suruti keluar dari kamar mandi Dan menemukan dokumen yang terbakar Suruti juga menemukan darah pada lukisannya Ketika ia menuju ke arah dapur Suruti melihat jubah milik pembunuh ada di sana Dan noda darah berceceran di atas lantai Suruti mengambil sebilah pisau Ia juga mencoba menghubungi polisi Tetapi sejurus kemudian Pembunuh muncul dari jendela Ia menjulurkan lidahnya Di sana terdapat kartu HP Suruti Yang artinya Suruti tidak bisa menelpon menggunakan ponsel Suruti kemudian masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu Ia mencoba menggunakan telepon rumah Tetapi kabel telepon tersebut diputuskan oleh pembunuh Pembunuh sepertinya benar-benar kelaparan Kali ini ia makan pisang Kemudian menatap foto keluarga Tuan Lawson Suruti mengunci diri di kamar tidur Tetapi mendadak mati lampu Seseorang mencoba membuka pintu Tetapi pintunya terkunci Pembunuh kemudian meninju pintu itu hingga jebol Suruti menikamnya dengan pisau Tetapi pisau itu tidak berhasil membunuhnya Ketika pintu hancur didobrak Suruti justru menyelinap lari keluar Permainan kucing-kucingan antara Suruti dan pembunuh terus berlanjut Suruti berlari ke bagian loteng atas rumah Dan mengunci pintu Di sana suasananya agak gelap Pintu loteng berhasil di jebol oleh pembunuh Suruti tidak punya pilihan lain Ia merangkak keluar jendela Dan mencoba menuruni atap rumah Bangunan itu terlalu tinggi Yang membuat Suruti tidak berani untuk melompat Ia turun ke bawah melalui sebuah pipa Ketika Suruti berhasil turun ke bawah Pembunuh mendadak berada di luar rumah Suruti berlari masuk ke dalam dan mengunci pintu Pembunuh kemudian menyodorkan kertas Sepertinya itu adalah dokumen harta warisan Yang harus ditanda tangani oleh Suruti Tetapi Suruti menantang pembunuh Dengan menghamburkan dokumen itu ke arahnya Suruti berlari ke ruangan bawah tanah Ia melihat dua orang sedang berbicara di luar Melalui jendela Ternyata orang itu adalah Tuan Anan Dan ia terlihat berbicara dengan pembunuh Suruti berusaha untuk memberikan kode kepada Anan Dengan menggunakan lampu ponsel miliknya Tetapi Anan tidak melihat Suruti Suruti masuk ke dalam ruangan bawah tanah Dan menyalakan lampu Ia kemudian menemukan mayat purna di sana Suruti kemudian mengambil sesuatu Untuk dijadikan senjata Kebetulan di sana ada sejenis sisi rumput Ketika ia menuju ke ruang tamu Dengan membawa sisi rumput tadi Anan berdiri di depan pintu kaca Suruti membukakan pintu untuk Anan Ternyata Anan sudah tewas dan pembunuh Bersembunyi di balik jasadnya Ia mencoba masuk ketika Suruti membukakan pintu Suruti kemudian Menusuk pembunuh dengan sisi rumput tadi Setelah itu ia berlari ke halaman belakang rumah Suruti bertemu James di halaman belakang Ia berusaha menjelaskan perihal pembunuh kepada James Tetapi James tidak mengerti bahasa isyarat Suruti Tiba-tiba pembunuh menusuk James dari belakang James meminta Suruti agar melarikan diri Tetapi Suruti tidak mau melakukan itu Ia ingin menyelamatkan James Suruti kemudian memegangi tubuh pembunuh Dengan memeluknya dari belakang Tetapi ia tidak cukup kuat untuk menghentikan aksi pembunuh tersebut Sang pembunuh bertopeng Kemudian melempar tubuh Suruti James terus berteriak Lari Suruti, lari Sementara itu pembunuh kembali menikam James hingga tewas Sedangkan Suruti Ia terpaksa melarikan diri Suruti berlari masuk ke labirin Dan ia dikejar oleh sang pembunuh Ia bersembunyi di dalam labirin itu Yang membuat pembunuh kesulitan untuk menemukannya Ketika pembunuh bertopeng terjebak di bagian tengah labirin Suruti justru mencoba kabur Tetapi sang pembunuh menikamnya dari sisi labirin yang lain Suruti terluka Tetapi ia berhasil melarikan diri Dan masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pot bunga Sepertinya ruangan itu adalah rumah kaca atau sejenisnya Suruti kemudian menjahit lukanya menggunakan jarum dan benang Yang ia ambil saat melarikan diri Sebuah keajeban baginya untuk bisa menemukan benang dan jarum Di saat ia sedang berlari dan panik Suruti memasang perangkap Ia ingin menghabisi pembunuh dengan menggunakan listrik Pembunuh masuk ke dalam rumah kaca tadi Ia begitu cerdik mencabut jebakan listrik yang dipasang Suruti tadi Merasa perangkapnya sia-sia Suruti kembali masuk ke dalam rumah Di sana ia menemukan senjata api Suruti segera mengisi peluru Tak lama berselang pembunuh datang Suruti melepaskan tembakan tetapi senjata itu justru tidak meletus Pembunuh semakin bernyali Ia mendekati Suruti dan sejurus kemudian Kali ini senjata itu tiba-tiba meletus Tetapi tembakan Suruti meleset karena ditepis oleh pembunuh Pembunuh terlihat kesakitan akibat bunyi ledakan senjata tepat di sisi telinganya Ini sebenarnya menjadi momen yang tepat buat Suruti untuk menghabisi pembunuh Tetapi Suruti malah memilih melarikan diri Pembunuh akhirnya berhasil menangkap Suruti Tetapi Suruti berhasil melepaskan diri dan ia memukuli pembunuh Ia berlari mengambil besi panas yang ada di perapian Dan memukuli penjahat itu berulang kali Suruti kemudian menikam leher pembunuh dengan menggunakan sisi rumput yang ada di tempat itu Tetapi ia mengurungkan niatnya untuk membunuh orang itu Karena ia merasa iba Sang pembunuh bertopeng ini justru memanfaatkan kelemahan Suruti Ia mencoba membunuh Suruti dengan menggunakan sebuah besi kecil Tetapi di saat bersamaan Istri Anan yang bernama Neha Mendadak tiba di tempat itu dan menghabisi pembunuh bertopeng itu Suruti ketakutan Ia berlari memeluk Neha Suruti berusaha menjelaskan semuanya kepada Neha Dengan menggunakan bahasa isyarat Dan sejurus kemudian Neha tersenyum Ia mengatakan kepada Suruti Bahwa dirinya lah otak dibalik pembunuhan itu Neha meminta pembunuh untuk mendatangi Suruti Dan mendapatkan tanda tangannya Tetapi Sang pembunuh gagal melakukan itu Bahkan Neha juga melarang suaminya Anan Untuk datang ke rumah itu Dan menyelamatkan Suruti Tetapi Anan keras kepala Anan sebenarnya tidak mau mendapatkan harta itu Dengan cara kekerasan Ia ngotot datang untuk menyelamatkan Suruti Yang membuat dirinya Dihabisi oleh sang pembunuh bayaran Yang dikirim oleh Neha Neha bahkan membunuh pembunuh itu Karena dianggap gagal mendapatkan tanda tangan Suruti Neha kemudian memaksa Suruti Untuk menandatangani dokumen itu Dan jika tidak Maka ia akan membunuh Suruti Suruti tidak mau tanda tangan Karena itulah Ia ditembak di bagian lengan oleh Neha Neha ingin menembak Suruti lagi Tetapi Pembunuh yang tadinya terlihat seakan-akan tewas Justru terbangun Dengan sisa nafas yang ia miliki Sang pembunuh mematahkan leher Neha Setelah itu Ia kembali tewas Film ditutup dengan adegan Dimana ambulan datang ke TKP Mereka kemudian membawa Suruti Ke suatu tempat Dan di tengah perjalanan Seseorang bertato tengkorak Membunuh Suruti Tanpa diketahui dengan pasti Mereka melakukan itu Atas instruksi siapa Dan dengan motif apa Dan Film pun Berakhir Auf